Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua. Kali ini kita jumpa lagi di kebun terong kita ini teman-teman. Seperti kita lihat ini teman-teman, ini sudah ada yang mulai mengeluarkan bunga. Dan ini sedikit kurang subur teman-teman, karena ini sudah seharusnya dilakukan pengupukan yang ketiga kalinya. Dan kita lihat ini, begitu banyak tunas-tunasnya teman-teman. Dan juga sudah mengeluarkan bunga. Jadi ini sudah masuk pada masa generatif atau mulai berbunga teman-teman. Jadi seperti biasanya, kita melakukan pengupukan. Ini akan kita tambahkan lagi dengan menggunakan nanti MKP. Yaitu untuk pertumbuhan bunga dan buahnya. Ya, jadi seperti inilah teman-teman tanaman terong kita sekarang ini. Ini kalau tidak salah ingat, umurnya sekarang sudah 28 hari. Ya, 28 hari setelah tanam. Jadi seperti inilah pertumbuhannya. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, jarak tanamnya dari satu pokok ke pokok yang sebelahnya, itu kita buat satu meter. Dan dari bedengan atau jarak tanam dari bedengan ke bedengan yang sebelah sini, ini kita buat dua meter. Namun teman-teman, seperti yang sebelumnya saya buat video, di sini banyak keong. Nah, jadi ini teman-teman, batangnya ini, ini sudah dilukai oleh keong. Makanya kita buatkan, kita timbun seperti ini. Untuk menutupi, batang yang sudah dimakani keong. Jadi, batangnya kita tutupi menggunakan tanah seperti ini. Agar akar baru nanti keluar daripada batang yang sudah terluka itu. Dan inilah teman-teman, umpan pemancing keong yang kita gunakan. Dan ini apabila dimakan keong, keongnya akan mati. Jadi, sampai saat ini teman-teman, sepertinya keongnya sudah aman dari tanaman perong kita ini. Ya, tidak ada lagi serangan keong. Karena keong-keongnya sudah banyak yang mati seperti ini. Ya, ini dulu kita kasih umpan, dan dimakan, nah inilah hasilnya, keongnya mati. Jadi, yang sebelah sini pertumbuhannya memang tidak sebagus yang sebelah yang kita lihat pertama tadi. Karena ini pun, bibitnya lebih kecil daripada yang sebelahnya sana tadi teman-teman, yang itu. Ya, kalau yang sebelah sini, bibitnya agak besar. Namun sebelah yang sini tadi, waktu menanamnya, bibitnya agak kecil. Jadi, memang pertumbuhan yang sebelah sini lebih kecil daripada yang sebelahnya. Ya, seperti kita lihat ini teman-teman. Ya, kalau di sini, ya sudah bercabang, hampir bercabang dua, dan rata-rata sudah mengeluarkan bunga. Nah, jadi tanpa berbahasa basi lagi teman-teman, kita langsung melakukan pembupukan. Jadi, sebelumnya kita menggunakan pupuk ini, magnesium sulfat, KNO-3 putih, dan juga ultradap. Namun, karena ini terong kita ini sekarang sudah memasuki masa generatif, atau mulai berbunga, sekarang kita menambahkan pupuk MKP. Ya, MKP ini dimana, seperti kita lihat kandungannya ini teman-teman, dia mengandung unsur pospatnya, atau P2O3-nya, O5-nya, itu 25%, dan kaliumnya 34%. Jadi, kita tetap menggunakan pupuk yang kita pakai sebelumnya, namun yang ini dosisnya kita kurangi, atau takarannya kita kurangi, dan ini MKP-nya kita banyakkan. Ya, sekarang kita masukkan dulu airnya ke dalam ember. Ya, ini ember ini teman-teman, isinya lebih kurang 20 liter air. jadi pupuk ini kita masukkan dulu. Ini MKP-nya, kita buat 4 sendok makan. 1, 2, 3, 4, namun ini kita seperti biasanya, pemakaiannya tidak begitu banyak. Cukup 1-2 sendok. Ya, kalaupun ditambah sedikit lagi tidak apa-apa. Demikian juga, KNK-nya. ini cukup kita gunakan 2 sendok makan. 2, demikian juga magnesium sulfatnya. ya, ini kita gunakan terbalik tadi teman-teman ya. Magnesium sulfatnya kita gunakan 1, 1-2. Ya, ini sudah cukup, karena tadi sudah tumpah sedikit. Jadi, ultradarknya tadi, ini seharusnya 2 sendok. Tadi sudah 1,5. berarti kita tambah setengah lagi. Oke. Jadi, ini, pupuk ini kita aduk dulu, sampai larut, baru kita kocok ke pokoknya. Ya, karena ini pupuknya sudah kita diamkan, dan pupuknya sudah larut, sekarang kita tinggal menyeramkan ke pokok terong kita ini teman-teman. Yang mana sebelumnya kita menggunakan takaran botol minuman, atau gelas minuman. Karena kita tidak punya gelas minuman, kita menggunakan ini teman-teman. Ini lebih kurang, ya, 200-300 ml. Ini ada ukurannya, ya, kurang jelas teman-teman ya. Jadi, kita membuat takarannya ini, lebih kurang 200-300 ml teman-teman. Ya, kita menggunakan segini saja, per pokoknya. kita siramkan, di pokoknya langsung seperti ini. Ya. Ya, jadi demikianlah, kita lakukan pemupukannya, sampai ini nanti, semuanya selesai dipupuk. dengan menggunakan takaran ini teman-teman. 200-300 ml per pokoknya. namun seperti kita lihat ini teman-teman, ini daunnya sudah berlubang-lubang, ya, dimakan oleh hama. Yang mana ini seharusnya kita harus melakukan penyeprayan. Namun, karena hari ini kita tidak tempat melakukan penyeprayan, ini mungkin kita lakukan penyeprayannya besok pagi, atau besok sore. ya, ini banyak daun-daunnya sudah berlubang seperti ini teman-teman. Ini biasanya karena dimakan oleh, ya, hama penggerek, ini daun atau batang. Jadi, besok akan kita melakukan penyeprayan lagi. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jadi, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini, agar semakin maju dan berkembang. Dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan juga bagikan ke teman-teman yang lain. dan jangan lupa untuk mekan tombol notifikasi yang ada di bawah video ini, agar tidak ketinggalan nanti perkembangan daripada tanaman terong kita ini untuk selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.